Intro Salam sejahtera Satu sumber terbaru terbongkar tentang Putri Sarah dan Samsul Rupanya Putri Sarah pernah terima RM 1 juta daripada Samsul Berita ini saya petik daripada Murai Mai Berita penuh Video Putri Sarah gelak seakan bila netizen kata suami pernah bagi RM 1 juta Sebelum ini Putri Sarah menenangkan diri dengan berangkat ke Jepun bagi bercuti bersama anak-anaknya Menerusi perungsian di Instagram itu pelakon drama Sabarlah Duhai Hati itu memuat naik video dan beberapa keping gambar menunjukkan keberadaannya di sana Putri Sarah pergi bercuti ke Tokyo, Jepun bersama dua anaknya yaitu Saikul Islam dan Sumaya selepas kisah kemelut rumah tangganya bersama suami Samsul Yusuf dalam tempur diselesaikan oleh mahkamah Sekembalinya Putri Sarah di Malaysia dia meminta suaminya itu melepaskannya karena sudah tawar hati dan lagi pula suaminya itu sudah berkahwin lain namun Samsul Enggan melakukan sedemikian dan berkata masih ada harapan dalam rumah tangga mereka selepas menuduh istrinya itu mempunyai orang lain Samsul bagi satu juta untuk bercuti Tular di TikTok milik Hairin Empire di mana dia memotek satu video yang mendapat perhatian ramai mengenai isu Putri Sarah dan Samsul ini Video berkenaan Rai 4 juta tontonan 211 ribu Tanda suka dan sebanyak 2 ribu komen Di dalam video berkenaan dapati Putri Sarah gelak seakan mengenai pertanyaan netizen di mana mereka menanyakan bahwa pembelanjaan Putri Sarah pergi bercuti di Tokyo bersama anak-anaknya merupakan wang pemberian Samsul sebanyak RM 1 juta rata-rata netizen komen mengenai gelak Putri Sarah itu merupakan gelak seorang yang memendamkan sesuatu Dia punya gelak itu dah boleh agadah Putri Sarah ini banyak berdikari kalau nak apa-apa kata mereka Sarah bukan ketawa kelakar tapi ketawa pendam dalam wajah dia tak happy pun pendam dalam deep inside tambah mereka gelak dia sama macam gelak zianazen hati tersakiti tapi berbeza tulis mereka apa-apapun kita jangan buat sepikulasi sendiri mengenai hal rumah tangga orang semoga Putri Sarah kuat dalam menempuh ujian bersama anak-anaknya selamat menikmati salam sejahtera satu berita baik saya nak kongsikan kepada anda hari ini berita ini saya petik daripada kosmo berkat ramadhan semoga Nora Dennis kekal berhijab setiap kali tibanya ramadhan pelakon Nora Dennis memang menjadi antara artis yang akan sebut mengajak saham akhirat dengan melakukan berbagai amalan ibadah termasuk mengaji Al-Quran menerusi perungsian dalam Instagram miliknya baru-baru ini Nora berkongsi beberapa senarai semak untuk kerujukan diri sendiri dan umat Islam lain sepanjang bulan ramadhan antaranya melakukan sholat tahjud membaca Al-Quran sekurang-kurangnya empat muka surat setiap hari dan melakukan sholat sunat serta trawek di sebalik perungsiannya netizen gagal menahan diri karena terpegun dan memuji penampilan Nora yang anggun serta manis mengenangkan hijab beserta busana serba putih rata-rata peminat pelakon drama putri itu memuji kecantikan Nora malah berharap agar dia kekal mengenangkan hijab sampai bila-bila Nora tolong kekalkan berhijab selamanya syukur cantik sangat puji seorang peminatnya semoga istiqomah berhijab sangat cantik sangat kata seorang pengguna instagram wah cantik sangat Nora semoga terus kekal berhijab pinta seorang peminatnya kalau tak salah diva tiap-tiap tahun ketika datangnya bulan ramadhan memang Nora akan tampil dengan imej berhijab untuk menghormati bulan yang mulia ini katanya baguslah begitu kan tapi tak mengapalah mana tahu tahun ini hati Nora terbuka untuk terus kekal berhijab walaupun selepas ramadhan doakanlah yang baik-baik untuk dia dan semua orang tarugi pun doakan orang lain salam sejahtera satu berita panas dan mengejutkan saya nak kongsikan kepada anda hari ini berita ini saya petik daripada kosmo kom main samsul nafih dakwaan setubuh luar nikah ira nasaman jawi kuala lumpur pengarah sensasi yusuf aslam menafikan dakwaan istri pertamanya putri sarah bahawa dia melakukan persetubuhan luar nikah samsul atau nama sebenarnya Muhammad samsul Muhammad yusuf 39 berkata tuduhan itu sama sekali tidak berasas dan dia turut mempersoalkan ketulusan jabatan agama islam wilayah persekutuan dalam kurungan jawi tambahnya kes tersebut masih dalam siasatan dibawah akta 559 akta kesalahan jenayah dibawah